Hai ingin ya gimana Puan ya kita iya gang gimana PSM PSM sementara libur bahwa di berkidik cuma ada urusan-urusan administratif yang dilakukan oleh manajemen seperti pertama melakukan banding atas hukuman kepada Kapten Wiljam Pluyn saat melakukan pelanggaran di pertandingan melawan persek jadi Pak CEO ini Munafriya Ripudin sudah mengajukan banding dan memori bandingnya sudah dikirim jadi kita tunggu saja prosesnya sambil manajemen melakukan upaya hukum terhadap denda maupun sancion kepada Pluyn kita konfir lagi bahwa untuk Pluyn sendiri dia mendapatkan denda sebanyak 50 juta dengan larangan pertandingan empat kali jadi ditambah sama dengan akumulasi kartu kemarin kartu Mirapua ini lima kali jadi kemarin waktu melawan eh apa namanya yang satu sama ini Dewa United itu Pluyn sudah tidak bermain terhitung satu tapi kabar baiknya saat melawan Barito nanti di tanggal 3 Oktober tapi kita belum tahu karena saya dengar PSM lagi mengajukan pengunduran di 3 Oktober ini Pluyn bisa main karena itu kan laga tunda nah tapi menghadapi PSIS Pluyn kemungkinan belum bisa menaik andaikan pengumuman bandingnya belum turun jadi kita berdoa saja ya setelah saya puling bisa main apalagi dua striker PSM lagi tajam-tajamnya ini Yaakob Sayuri sama Ramadhan Saranta akan membela timnas timnas dua kali jadi kemungkinan eh ada kemungkinan kita tidak diperkuat PSM tidak akan diperkuat oleh kedua striker yang tajam-tajamnya sekarang ini nah kita jelas sedikit Yaakob Yaakob ini kan bertengger di posisi dengan empat gol tidak ada pemain atau striker lokal yang sama yang jadi dia ini bersanding dengan pemain-pemain asik seperti awal namanya kremcik kemudian ada silpa meskipun beda-beda gol tapi di atas lah Ramadhan Senanta juga ini pemain muda dan sangat produktif setelah juga Naskimento dikabarkan cedera jadi tapi Naskimento kita bahas lain saja hahaha karena belum terkonfirmasi jadi kita nah ada yang menarik juga puang dari semua sidang kondisi yang digelar PCC kita runit nih sebenarnya berapa sih sebenarnya uang yang sudah didendakan jadi totalnya itu 768 juta ini hampir setengah dari hadiah utama untuk juara liga satu musim lalu 2 miliar bayangkan nanti kalau apalagi seperti itu baru-baru yang baru-baru di dendakan 200juta ini kalau dia tidak juara satu eh 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 sempat tetapi ketawa ini sering-sering dendara PSM saja nih pun yang 50 juta dan PSM 70 juta karena ada dua dendanya yang terlambang memasuki lapangan di boyangan ulas supporter yang meneriaki apa namanya perangkat pertandingan wasit mafia jadi mesti kita imbo juga kepada supporter supaya ketika pertandingan jangan membuat hal-hal yang aneh seperti flares saja itu yang 25 juta kemudian apalagi melakukan kerusuhan wah itu lebih parah lagi ini kita tunggu saja hasil sidanya kondisnya persebaya karena bonek lari masuk ke stadion kayaknya berat-berat jadi ini mesti diingatkan kepada supporter bahwa mesti kita dibahas dalam melihat pertandingan seperti yang biasa dibahas di dalam yang ribut karena memang tugasnya mereka memperjuangkan kemenangan kalau sport ya tenang-tenang saja begitu ya kita dukung saja tim masing-masing nah jadi itu jadi ada juga harapannya dari Pak SEO ini Pak Munafriyarifudin jadi beliau meminta mudah-mudahan komisi banding ini bisa membuat keputusannya objektif iya tahu karena setelah kita review memang tidak pernah ada seorang pemain yang dihukum begitu lama begitu keras seperti peluang ini dengan ada protes kewasi memang sih ini keras tapi hukumannya keras sekali baru sampai empat kali pertandingan nah itu yang mesti di minimal ya dari Pak SEO ini bisa mengurahilah dari hukuman itu dari empat bisa mungkin menjadi dua saja sehingga bisa sudah bisa lagi Blume turun di bulan tober nah kalau Blume dihukum dengan empat kali pertandingan plus satu karena akumulasi kartu kuning berujung merah maka dia baru bisa main tanggal 21 Oktober di mekan ke-14 melawan Bayangkara nah kita baru bisa bisa kita klub di situ kita tunggu saja bagaimana keputusan komisi banding semoga saja ada pengurangan Sansi Dariwi kemudian yang kedua kan dua striker PSM ini penyerahan sayap Yaakob sama striker striker atau penyerahan tengah ini Senanta masuk ke timnas Pak SEO juga kembali mengingatkan supaya mereka tidak berpuas diri jadi jangan terlena jangan terlena ketika Anda masuk ke timnas kemudian Anda menganggap itu adalah pencapaian yang tertinggi Pak SEO atau Pak Updick bilang itu bukan segala-galanya harusnya ketika masuk ke timnas mereka sudah harus bisa lebih dari pencapaian sekarang seperti itu intinya ya jaga siriknya supaya disana bisa lebih hebat lagi timnas lebih bisa memberikan kontribusi untuk kemenangan kepada Indonesia nanti besar kontribusinya kalau perlu ya cetak gol sebanyak-banyaknya memang tugas yang berbeda ini cetak gol nanti striker selain itu ada pesan untuk masing-masing kedua ini untuk Pak Yaakob Yaakob Sayuri Pak Api berpesan supaya Yaakob menunjukkan peningkatan performance artinya ada peningkatan performance secara individu di timnas senior kemudian kepada Ramadan Selanta paling penting Ramadan ini sudah dapat perhatian pelatih Bernando Tavares untuk bermain regular dan hasil ini membuat pelatih timnas Sintayong kepincut melihat kemampuannya jadi performance-nya Sananta ini tidak lepas juga dari racikan strategi dari Tavares itu yang membuat dia dilirik sehingga bisa masuk jadi mesti memang mengingat ke situ tugas Yaakob dan Sananta ini adalah memperlihatkan hasil ramuan dari tim PSM dan kepelatihan kita dewakan saja mereka bisa memberikan kontribusi yang besar kepada timnas di FIFA mix dan kemudian halaman yang lain kemudian mesti Terima kasih.